Kehadiran Strada Series baru-baru ini membuat peta persaingan MTB di kelas menengah semakin panas. Seperti yang sudah kita ketahui, di kelas menengah ini rata-rata diisi sepeda dengan spesifikasi 10-12 speed, dan dilengkapi beberapa fitur terkini sebagai bumbu tambahan untuk menarik perhatian om-om dan adek-adek di luar sana yang lagi galau mau ambil sepeda apa. Yups, di kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas MTB 11-speed yang beredar di pasaran. Setelah berpikir lama sambil nunggu BLT dari pemerintah, akhirnya saya memutuskan membahas 3 sepeda MTB 11-speed dari 3 brand berbeda. Sebagai informasi, ini bukanlah video perbandingan, tapi hanya untuk memberikan beberapa opsi MTB dengan 11-speed. Jadi jangan banding-bandingin ya, nggak boleh itu. Oke, nggak pake lama. Ketiga MTB tersebut adalah United Clovis 5.10, Polygon Strada 6, dan Trilfunkis Elite, yang semuanya merupakan produk yang dirilis pertengahan tahun 2020. Ketiga MTB ini memiliki kesamaan jumlah speed, yaitu 11-speed, tapi walaupun sama 11-speed, masing-masing dibenamkan beberapa part lain yang berbeda, namun dengan range harga yang mirip-mirip yaitu di kisaran 7 jutaan. Pasti menarik nih. Oke, siapin kopi dan cemilannya, karena kita akan mulai. Yang pertama, framenya dulu deh. Ketiganya memiliki bentuk geometri yang berbeda, dan untuk bentuk desain geometri framenya, bagus tidak hanya akan tergantung selera masing-masing. Namun, kami percaya, setiap pabrikan berusaha menciptakan geometri senyaman dan se-powerful mungkin untuk digunakan di medan yang akan dilewati. Ketiganya menggunakan material aluminium 6061 yang ringan dan kokoh, dan melalui proses hydrofoam. Dari sisi fitur, sudah jadi fitur standar ya saat ini, adanya internal cable routing. Kemudian penggunaan head tube taper, dan ada yang berbeda dari serada 6, yaitu tersedianya lubang khusus di seat tube untuk penggunaan dropper seatpost. Beralih ke bagian fork, masing-masing menggunakan fork yang berbeda. Clovis menggunakan fork dari Venom X81D, travel 120mm, sudah air suspension, dan dilengkapi boost through axle, alias boostnya sudah TA. Sedangkan, Strada dan Fun Kiss Elite lebih memilih menggunakan fork dari Santur XCR, dengan travel 120mm. Tapi, yang berbeda, Fun Kiss Elite menggunakan tipe air suspension, sedangkan Strada masih yang coil spring. Namun, keduanya kompak menggunakan boost yang tipe QR atau quick release. Beralih ke RD, ketiganya menggunakan 11-speed, sesuai judul, dan semuanya kompak menggunakan RD dari Diore M5100. Ini semuanya 1x11-speed ya. Untuk piranti pengereman atau brake set, Clovis dan Fun Kiss kompak menggunakan Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Sedangkan, Strada menggunakan Shimano BRM201. Hmm, ya oke lah. Untuk ban, ketiganya mempunyai preferensi yang berbeda. Clovis menggunakan Maxxis Arden, Strada menggunakan WTB Trail Boss, dan Fun Kiss menggunakan ban merek Trail Component. Untuk Strada dan Clovis disediakan juga ban ukuran 29 inch, sedangkan Fun Kiss Elite hanya tersedia ban ukuran 27,5. Dari sisi harga, semuanya berada di harga 7 jutaan. Tepatnya, Clovis 5.10 di harga 7.250.000, Serada 6 di harga 7.300.000, dan Fun Kiss Elite 7.095.000. Hmm, menarik ya, dan saya yakin preferensi setiap orang dalam memilih MTB pasti berbeda-beda. Ada yang memang fokus di spesifikasi, ada yang fokus di merek komponen yang dipakai, ada yang berdasarkan harga, apakah pas di kantong, ada juga yang fanatik merek. Pokoknya nggak peduli merek lain speknya mau setinggi apa, yang penting aku pilih merek ini, dan ada juga yang berdasarkan bentuk frame maupun sterpingnya. Pokoknya macam-macam deh tipikal kita sebagai gueser kalau mau beli sepeda MTB. Dan kalau ditanya, saya pribadi lebih milih apanya ketika mau beli sepeda? Jawaban saya adalah, apa aja lah yang penting istri sudah oke, aduh bahaya ini mah. Hahaha. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian suka sama video ini, boleh dong dikasih like, dan jika berkenan, mangga di subscribe. Gunakan masker, terapkan jaga jarak, dan selalu lakukan kebersihan tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Salam, gue S.A.